Halo selamat siang sahabat yang panah lasyop Kembali hadir siang ini saya Monika Indriyab Mandala Ingin sharing tentang pengalaman dan perjalanan spiritual saya Kali ini temanya masih seputar mandala dan seputar perjalanan spiritual saya Jadi beberapa teman menanyakan ya Menanyakan secara jalur pribadi Ingin tahu perjalanan spiritual saya seperti apa Kemudian apa saja yang saya alami dan bagaimana kisahnya Sampai akhirnya saya mendirikan Yap Mandala Shop ini Oke perjalanan spiritual saya itu dimulai sekitar 12 tahun lalu Jadi ketika saya melahirkan anak kedua saya Dan karena kondisinya kurang baik Jadi saya memang yang tadinya saya adalah wanita karir Bekerja dengan posisi jabatan yang lumayan tinggi di suatu perusahaan nasional Saya memang sengaja waktu itu mengajukan resign Untuk konsen merawat anak pada waktu itu ya Jadi karena tadinya sibuk kemudian di rumah menjadi senggang Hanya dihabiskan dengan waktu menjaga anak yang masih bayi Akhirnya ada waktu luang yang membuat saya memulai melakukan pencarian spiritual Waktu itu masih awal-awal jamannya Friendster Facebook masih baru sekali Kemudian internet juga masih belum semaju sekarang Untuk data-data informasi yang ada di sana Nah kebetulan setelah saya memulai perjalanan itu Secara kebetulan dipertemukan dengan berbagai macam guru Guru spiritual Banyak ya Jadi bagi saya semua orang adalah guru bagi saya Tidak terbatas dia harus punya gelar master atau punya sertifikat tertentu Tapi siapapun yang bisa mengajarkan soal kehidupan yang bisa memberi kebaikan buat saya Itu saya anggap sebagai guru Nah awal perjalanan spiritual saya ketika itu Saya berada di Pergi dengan rekan saya Waktu itu Pergi ke kuil Atau vihara di Kenjeran yang ada patung Dewi Kwan Im yang besar Dan ada naganya di sana Di tepi laut Kenjeran Nah kebetulan saya berada di situ Duduk menghadap ke laut kan Dan Tiba-tiba di sana saya melihat Saya sendiri yang melihat ya Karena Di sana memang Tidak ada banyak orang Cuma ada beberapa orang saja Termasuk rekan saya Dan rekan saya Saya tanyakin Dia tidak melihat apapun Jadi cuma saya melihat Sepertinya saya melihat Suatu Gambaran melalui mata batin Di sana saya melihat Di atas laut Itu ada bunga Teratai Bunga teratai Yang bercahaya Dia bergetar Kemudian ada gemilau cahaya Dan dia dari kuncuk Kemudian mekar Dan di dalamnya Keluar burung piniks Yang akhirnya terbang ke udara Set Kemudian masuk ke dalam diri saya Nah itulah awal Dari perjalanan spiritual saya Dimana Sejak mengalami itu Saya Semakin terpicu Untuk melakukan Pencarian-pencarian selanjutnya Penyelaman-penyelaman selanjutnya Yang Yaitu tadi Mengantarkan saya Pada berbagai titik Balik spiritual saya Hingga saat ini Jadi Basic awal saya Dulu sebenarnya Dari nol Tidak mengerti apa-apa Mulai belajar Dengan membaca Banyak buku Banyak sekali buku Mungkin sudah ada ratusan buku Yang sudah saya baca Entah itu dari Sisi healing Dari sisi Metafisika Dari sisi Kejawen Dari sisi Ya apapun Saya baca waktu itu Dari Sisi religion sendiri Dari Buku-buku Yang dituliskan Karena sisi Pengalaman spiritual Seorang Dari seperti Ajan Brahm Ajan Chan Kemudian banyak juga Penulis yang beragama Buddhis Juga semua Saya baca waktu itu Tak terhitung juga Literatur dari internet Mungkin sudah Ya ratusan lebih Saya baca Jadi saya mengawali Dari jalur jenana Jadi Jenana itu adalah Saya mengambil Jalur pengetahuan Nah Setelah mengetahui Dari banyak membaca tersebut Sedikit demi sedikit Sudut pandang saya Yang tadinya Jumat kecil Makin lama Makin terbuka Makin Menyadari bahwa Apa yang saya tahu Selama ini itu Ternyata cuma Sekecil-kecil sekali Daripada apa yang Benar-benar nyata Ada terpaparkan Di luar sana Dan Akhirnya Saya kemudian Lebih tertarik Kepada dunia simbol Jadi Simbol-simbol Semakin sering muncul Dalam Keseharian saya Baik berupa mimpi Atau berupa Kebetulan-kebetulan Dan Saya percaya bahwa Kebetulan itu Tidak ada Yang ada Hanyalah Keterkaitan Yang mungkin Kita belum pahami Jadi There is no coincidence Yang ada itu Hanya sinkronitas Yang mungkin Benang merahnya Saat ini Belum kita ketahui Yang menyebabkan Sesuatunya itu Seolah kebetulan Kita alami Nah Saya mempelajari Menyelami dunia Bahasa simbol Simbol ini Bukan simbol-simbol Modern Tapi simbol-simbol Ancient Jadi Saya merucu Sejarah Jadi sejarah Mulai dari sejarah Awal murah agama Sejarah awal mula Simbol Kebudayaan Sejarah awal mula Penciptaan manusia Dan segala macam Teorinya Itu mulai Saya pelajari Nah Dari sana Berbekal di sana Saya mulai tertarik Kepada Tarot Untuk awal dulu Tarot Saya sempat dibimbing Oleh salah satu Master tarot Di Indonesia Kemudian Saya pun mengembangkan Karena saya memang punya Background Desainer grafis Jadi saya mengembangkan sendiri Kartu tarot saya Namanya Taunika Tarot Sepertinya ada di sini Oke Taunika Tarot Jadi Tarot ini adalah Perpaduan dari Tarot di timur Dan Tarot di barat Jadi Kalau di barat itu Rider wide Di timur ada Aiching Tots Itu semua Saya pelajari Dan saya kombinasikan Menjadi Taunika Tarot ini Jadi Karena basic Bahasa simbol Saya akhirnya Create Tarot sendiri Kemudian Dari sinilah Awal perjalanan spiritual Saya semakin lama Semakin bertemu Dengan banyak guru Yang akhirnya Membuka banyak sisi lain Dari diri saya Nah Selain itu Kemudian Sekitar Tiga tahun lalu Saya Sebenarnya Dulu belum tertarik Pada mandala Tapi ketika Tiga tahun lalu Akhirnya Mulai Mengenal Dan mencoba Melukis Mandala Dekoratif Dari sana Lama-lama Kemudian Saya Memadukan Antara Sisi art Dalam diri saya Sisi seni Dengan sisi Science-nya Jadi Basic science Dan basic art Saya Saya coba kombinasikan Akhirnya Menciptakan Suatu mandala Nah Tentu saja Itu juga Tidak lepas Dari pembelajaran Sebelumnya Ketika Saya juga Pernah belajar Mengenai Healing Mengenai Sedikit reiki Prana Chi Segala macam Itu Pernah belajar Sedikit Dan Akhirnya Ketika saya Mulai Mendalami Mandala Rat Kaitannya Dengan Vibrasi Dan Frekuensi Sehingga Saya Kembali Mendalami Energi Dan Berlanjut Terus Menyelami 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 Akhirnya Sekarang Sekarang Bisa Membuat Mandala Yang Bukan Hanya Dekoratif Tapi Benar-benar Bisa Dimanfaatkan Untuk Pengembangan Spiritualitas Dalam diri Seseorang Karena Kita tahu Mandala Itu Adalah Bentuk Visual Dari Sacred Geometry Dimana Sacred Geometry Itu juga Merupakan Manifestasi Dari Vibrasi Tertentu Yang Akhirnya Divisualkan Sehingga Mempermudah Manusia Untuk Bisa Untuk Connect Kedalamnya Mandala Juga Demikian Merupakan Paduan Dari Bentuk Sacred Geometry Kemudian Pengetahuan Bahasa Simbol Pengetahuan Ruang Dan Waktu Kemudian Pengetahuan Energi Dan Vibrasi Serta Metafisika Semuanya Dikombine Menjadi Satu Sehingga Membentuk Sebuah Mandala Mandala Itu Sendiri Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Video Saya Yang Sebelum Sebelum Silahkan Dilihat Di Youtube Itu Memrepresentasikan Soul Seseorang Jadi Saya Melukiskan Mandala Personal Dari Seseorang Itu Dengan Cara Melihat Kedalam Seseorang Tersebut Istilahnya Menerawang Kemudian Juga Diperkuat Dengan Pembacaan Tarot Tarot Reading Dan Juga Dengan Perhitungan Numerologi Dan Pak Gwinya Dia Jadi Hitungan Matematikas Matematikanya Seseorang Tersebut Berdasarkan Nama Asli Tanggal Akhir Dan Sebagainya Dari Situ Diramu Mementuk Basic Rumus Dasar Jala-jala Jaring Mandala Awalnya Dua Dimensi Kemudian Digabungkan Dengan Ilmu Vibrasinya Dan Ilmu Gerak Ruang Waktu Sehingga Menghasilkan Visual Dua Dimensi Yang Ketika Kita Bermeditasi Dan Mengkonekkan Diri Kita Kedalam Mandala Itu Sebenarnya Vibrasi Tiga Dimensi Yang Bisa Bergetar Dan Berinteraksi Dengan Cakra Cakra Dalam Diri Kita Oke Contohnya Mandala Yang Juga Saya Buat Dalam Berbagai Produk Yang Bisa Dilihat Ini Sial Kemudian Saya Juga Membuat Alas Tarot Atau Bisa Dipakai Sebagai Alas Meditasi Hanya Tergantung Ukurannya Jadi Bisa Dilihat Sisi Bentuk Memang Sacred Geometry Namun Jika Kita Bermeditasi Semakin Dalam Seseorang Peka Energi Dan Bisa Merasakan Vibrasi Dia Akan Melihat Bahwa Mandala Ini Sebenarnya Bergetar Dan Bisa Masuk Ke Dunia Dimensi Lain Portal Sebagai Dimensi Lain Untuk Bisa Mengakses Informasi Tertentu Nah Ini Contohnya Ini Adalah Representasi Dari Taser Up Jadi Portal Untuk Kita Bisa Menembus Akses Pada Akasik Record Atau Perpustakaan Semesta Jadi Kalau Yang Memang Belum Bisa Sampai Pada Level Kepekaan Seperti Itu Mungkin Akan Meragukan Dan Mengatakan Bahwa Itu Non-Cent Bullshit Nah Saya Juga Tidak Ambil Peduli Karena Tujuan Saya Disini Hanya Untuk Berbagi Supaya Makin Banyak Orang Bisa Menyadari Manfaat Mandala Dan Bisa Merasakan Manfaatnya Untuk Dia Sendiri Mereka Yang Sudah Bisa Merasakan Manfaatnya Pun Bisa Dicek Menggunakan Mandala Dan Merasakan Manfaatnya Untuk Kehidupan Spiritual Mereka Jadi Yang Tidak Percaya Mungkin Itu Memang Belum Saatnya Bagi Mereka Untuk Terbukakan Jalan Pada Dimensi Yang Lebih Lanjut Bagi Yang Memang Merasa Terhubung Dengan Video Ini Bisa Cek Di Wall Saya Atau Di Youtube Saya Yang Lain Atau Di Instagram Gambar Gambar Dan Dicek Di Sana Bisa Diselami Lebih Lanjut Sehingga Bisa Merasakan Manfaat Yang Lebih Dalam Lagi Ini Contoh Lain Sri Yantra Kemudian Ini Mandala Inti Semesta Yang Sudah Saya Bawa Ke Beberapa Puncak Gunung Untuk Dikonekkan Kesana Energinya Karena Kita Tahu Bahwa Puncak Gunung Itu Juga Salah Satu Bentuk Piramid Yang Merupakan Generator Energi Yang Besar Yang Baik Untuk Bisa Kita Manfaatkan Bagi Diri Kita Oke Ada Banyak Produk Lain Dari Yapan Dela Shop Yang Bisa Digunakan Untuk Memanifestasikan Keinginan Juga Semakin Membuka Pintu Pintu Kesedaran Kita Selanjutnya Salah Satunya Juga Ada Amulet Juga Ada Pendant Yapan Lela Shop Bisa Dicek Di Wall Saya Mengapa Saya Mendirikan Mandala Shop Dan Ingin Semakin Banyak Orang Bisa Mengenal Mandala Karena Saya Menyadari Bahwa Bumi Bumi Sekarang Memasuki Masa Revolusi Bumi 4.0 Seiring Dengan Kita Memasuki Revolusi Industri 4.0 Dan Revolusi Spiritual 4.0 Dimana Kita Semua Sudah Harus Bergerak Maju Memasuki Kesedaran Dimensi Yang Dari 3G 4G 5G Mungkin Teman Teman Semua Sudah Tahu Nah Untuk Bisa Semakin Baik Kedepannya Itu Diperlukan Kesedaran Kolektif Semakin Banyak Yang Terbangkitkan Itu Semakin Baik Jadi Itu Tujuan Saya Kenapa Saya Berbagi Yang Tadinya Saya Membuat Mandala Hanya Untuk Diri Saya Sendiri Kemudian Berlanjut Untuk Membuat Beberapa Rekan Beberapa Master Atau Beberapa Suhu Tertentu Membuatkan Mandalanya Kemudian Berlanjut Lagi Saya Pikir Why not Untuk Bisa Lebih Meluas Lagi Saya Berbagi Dengan Lebih Banyak Orang Karena Saya Yakin Di Luar Sanya Banyak Sekali Mereka Yang Mempertanyakan Soal Kehidupan Ini Tetapi Belum Menemukan Jawaban Yang Pas Nah Mandala Ini Sebenarnya Bisa Membantu Kita Untuk Bermeditasi Dan Menemukan Jawaban Yang Lebih Pas Lagi Dengan Kesadaran Diri Bisa Memikiki Kesadaran Kolektif Yang Membantu Bumi Ini Untuk Upgrade Menjadi Sesuatu Yang Lebih Baik Lagi Kedepannya Oke Itu Kali Ini Yang Bisa Saya Sharekan Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Kata Dan Bisa Subscribe Youtube Saya Atau Follow Di Instagram At Mandala Siop 33 Atau Follow Facebook Saya Yap Mandala Monika Indri Yap Mandala Atau Bisa WA Langsung Yang Informasinya Bisa Didapatkan Di www.yapmandalashop.com Silahkan Kalau ada Request Ingin Menanyakan Sesuatu Hal Atau Ingin Saya Sharing Mengenai Bidang Apa Silahkan Sebisanya Kedepan Saya Akan Mencoba Untuk Lebih Banyak Berbagi Pengetahuan Secara Live Jadi Perlu Teman-teman Ketahui Bahwa Video Ini Lain Dengan Video Video Lain Yang Mungkin Banyak Dilihat Tidak Ada Editing Tidak Ada Take Ulang Berapa Kali Tidak Jadi Sekali Kamera Nyala Langsung Saya Membicarakan Apa Adanya Apa Yang Memang Saya Miliki Saya Utarakan Apa Adanya Tidak Ada Editing Sama Sekali Tujuannya Supaya Vibrasi Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Benar-benar Tersampaikan Pada Mereka Yang Terhubung Dan Bisa Melihat Video Ini Secara Langsung Oke Terima Kasih Salam Mandala Inti Semesta Saya Monika Indria Pandala Salam Cahaya